Intro Halo teman-teman, ketemu lagi di ACSI with Prof.Eko Bareng sama aku Ade Dianti dan Prof.Eko Hai Prof, baik pastinya Dan aku sama Prof dan juga tim di belakang sudah melakukan prokes Jadi kita syutingnya bisa lancar Oke Prof, kita bahas tema selanjutnya ya seperti biasa Nah kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara meningkatkan literasi keamanan informasi karyawan perusahaan Oke, jadi karyawan perusahaan itu kan banyak Ya kan heterogen Betul Dari yang mungkin gap tech sampai yang sangat teknologi savvy gitu ya Nah saya beberapa kali membantu perusahaan yang karyawannya 30 ribu, 50 ribu gitu kan Nah kita mulai dari cara-cara konvensional dulu ya Cara konvensional itu adalah sosialisasi Modelnya gitu kan Iya pasti Edukasi, seminar, lewat web, lewat zoom Itu yang model-model tradisional Baik, baik Efektif, belum tentu Kurang sih ya Bayangin saya bikin webinar yang datang 10 ribu orang berapa sih yang denger Kan begitu ya Dan gak tau mereka lagi fokus apa enggak Nah akhirnya belakangan ini saya membuat beberapa semacam eksperimen dan hasilnya yang luar biasa Apa tuh Prof? Jadi misalnya ya perusahaan Indonesia yang besar itu kan ada cabang-cabangnya nih Ada di provinsi A, provinsi B, atau kota A, kota B, kota C Saya bikin olimpiade Oke, jadi olimpiadanya bukan olahraga tapi Bukan Jadi olimpiadanya adalah cabang-cabangnya itu adalah hal-hal terkait dengan keamanan Jadi misalnya cabang pertama manajemen password Cabang kedua manajemen email Cabang ketiga manajemen perangkat gitu ya Nah masing-masing ini saya bikin video Bikin video Saya bikin video Kemudian videonya bisa diakses oleh mereka Mereka kan punya ini ya cara mengakses video di dalam perusahaan Terus saya perlombakan per kota atau per provinsi Per kota, per provinsi, banyak banget Kan ada 34 provinsi Jadi orang-orang di kota boleh ikut Jawab pertanyaan di sebuah platform quiz atau learning management system Itu yang dibikin prof juga Ya Dan adu-aduan cepat-cepatan jawab bener-beneran Kayak quiz siapa berani dulu di televisi Oh ini via digital Nah oke Jadi 10 orang yang menjawab tercepat Saya kasih pura-pura medali E Medali emas E emas gitu Kan bukan medali beneran Iya medali digital 10 orang pertama 15 orang kedua Saya kasih medali perak E medali perak 25 orang E medali perunggu Masalahnya bukan begitu Apa? Setiap satu cabang selesai dalam satu minggu Kita bikin broadcast Kasih lihat Provinsi yang berapa emas Berapa perak Berapa perunggu Wah panas langsung yang lain Oh jadi ada update-nya juga Ada Kayak olimpiada olahraga kemarin Kayak olimpiada olahraga Jakarta nomor 10 Wah langsung dia Lihat begitu Yang lain panas Langsung apa? Gimana supaya saya menang? Ya harus dengerin videonya Harus mengerti videonya Sehingga waktu dapat pertanyaan-pertanyaan random itu Mereka bisa menjawab Karena sudah melihat video edukasinya lah gitu ya Itu eksperimen saya yang pertama Dan banyak berhasil di mana-mana Membuat orang panas gitu Oke ini Itu salah satu cara dari prof ya sebenarnya Dan bener tadi kata prof ya Kalau kita melakukan mungkin seminar Training ya memang itu Berjalan sih ya Tapi mungkin Terus-terus kan gak ada masalah Cuman memang ada yang efektif Ada yang gak juga Cuman kan sekarang karena Ya banyak orang sudah menonton Handphone, televisi gitu Gadget gitu ya Mungkin salah satu edukasi video tadi Literasinya bisa digunakan Betul Oleh para karyawan itu ya Dan Kan ada yang nanya Apakah semua karyawan ikut Atau ada delegasi Oh iya itu betul Awalnya saya bikin delegasi dulu Diwakili oleh beberapa Tetapi Kalau saya bilang mereka yang milih Mereka kan milih yang pintar-pintar ya Iya Maksudnya mereka pasti punya pilihan sendiri prof Kita undi Mereka punya tujuh itu? Tentu juga di undi Jadi timnya itu ada yang satpamnya Oh iya Ada tellernya Ada bosnya Gak peduli Pokoknya keluar hasilnya seperti apa Nah ini kuncinya adalah Di bosnya Karena mereka kan yang di daerah itu Takut sama bosnya Pasti Tapi ketika bosnya Ayo tim kita harus hebat Harus menang Oh mereka langsung Kepacu semangatnya gitu ya Walaupun Itu tadi yang tadi caranya Dengan memilih orang-orang yang random Jadi Sebenernya jadi menguatkan silat rohmi lagi ya prof ya Yang tadi yang mungkin gak ketemu sama bos Bahkan mereka jadi harus bareng-bareng Ngejain satu modul itu gitu Wow Itu yang sifatnya Untuk menanamkan literasi awareness Awareness Oke Jadi itu gampang Tapi yang sulit Kalau orang apa? Udah tahu tapi cuek Udah tahu banyak penyerangan Tapi dia bilang Ah males ah Kan bukan saya Hal yang rugi perusahaan Bukan saya gitu kan ya Oh iya Nah disini ada model yang kedua Selfish ya Atau model yang kedua apa Iya Kita Ngomong sama board of director Direksi minta izin Kita mau Melakukan serangan Kepada karyawan-karyawannya Tanpa mereka ketahui Jadi kita misalnya mau fishing Tapi karyawannya sendiri Karyawannya sendiri Jadi pura-puranya Minta OTP Iya Tapi dengan cara yang salah Karyawannya kepancing gak? Gitu Oh Coba dong prof Dari hasil itu gimana? Nah kemarin kaget siapa? 70% ketipu 70%? Iya begitu ketipu Baru kita ngomong sama orangnya Eh Ini gak boleh ngeklik gini Udah jelas di dalam perusahaan Gak boleh ngeklik dari WA Kamu ngeklik juga Udah jelas ini emailnya Bukan berasal Dari Dari Perusahaan Perusahaan itu Namanya adalah Deputi SDM Disitu ditulis Manager SDM Gak ada manager SDM Tapi dia klik juga Gak detail juga Oke Gak check and recheck lagi Iya Termasuk yang level-level menengah tuh Manager-manager Itu kan natif juga Tiba-tiba kita kasih apa Bener gak ini password anda? Kaget ya Loh Kok pada tau password kita? Soalnya anda ceroboh Dalam hal ini Dalam hal itu Oke Nah disitu lebih efektif Baru mereka ngerasa kan Bener-bener Wah kok begitu Sama seperti saya misalnya ngomong sama adik Dik Ini foto lu bukan dik Loh kamu dapat dari mana? Kaget kan? Karena cara anda mengelola handphone Kurang bagus Baru saya ajarin Disitulah kita sadar dan belajar Dan tidak terulang lagi hal itu Iya Jadi harus ada konteksnya Kadang-kadang di perusahaan itu Ngasih seminar gak ada konteksnya kan Cuma yaudah ngomong aja Yaudah ngomong aja Nah disini langsung ke orangnya Keren sih Prof Jadi mungkin ada kayak problemnya dulu Terus mereka kena gitu Yang tadinya mungkin yang tadi Prof bilang ya Mereka gak peduli sama itu Tapi ternyata Literasi karyawan yang seperti ini Prof ajarkan itu Mengena gitu Dan pastinya bikin orang-orang Yang tadinya 70% Yang ketipu Yang bahkan Itu 70% itu banyak ya Prof Yang mungkin bosnya kaget kali ya Ngeliat anak buahnya 70% bisa kena tipu Disitulah masuk untuk ngasih tau Betul Ya jadi kita harus punya karya apa Cara-cara yang kreatif dan inovatif Supaya mereka melek Emang Prof aku mah Aduh Luar biasa Pembelajarannya out of the box Jadi katanya orang itu baru mau belajar Atau bisa belajar Literasi yang naik Jika able dan willing Able itu bisa Willing itu mau Ada yang mau Tapi gak bisa Mau tapi gak bisa Kita latih gampang Karena dia mau Tapi ada yang bisa Cuma gak mau Nah itu tadi yang pakai cara kedua Kita kerjain Kita kerjain dulu Baru rasa dia Barulah dia mungkin mengerti Pekerjaan ini Dan juga tadi Literasi karyawan Untuk amanan Informasi perusahaan sendiri Kalau di rumah kan Anda gak akan Masang alarm Kalau tetangga Belum kebobolan Bener gak Iya Langsung iya Langsung gak Tiba-tiba Kendaraannya Atau pagernya Gak ditutup gitu ya Karena ya biasanya juga gak ditutup Eh tau-taunya ada Kejadian tetangga Dua rumah Baru kita sibuk Tutup semua Gembok segala macam Hal simpelnya kayak gitu Ternyata teman-teman Oke Oke Nah kalau Prof ada Ada tips sedikit gak nih Untuk para Pebisnis Ataupun juga Yang punya usaha Untuk memberikan literasi karyawan Yang mungkin Sederhana Ya Tapi mengenanya Ya jadi Yang ingin membuat program edukasi Dan sosialisasi keamanan Gunakanlah cara-cara yang kreatif Dan imunifatif Berempatilah dengan karyawan Oke Kalau kita berempati sebagai karyawan Kita jadi tahu Kapan mereka akan perhatian Kapan mereka tidak akan perhatian Kapan mereka akan termotivasi dan tidak Jangan dibalik Pokoknya saya sudah sosialisasi Saya sudah edukasi Kalau mereka gak ngerti Ya salah mereka Kan kita banyak pikir gitu kan Betul Mungkin salah yang membuat programnya Sehingga tidak menarik dan tidak efektif Begitu Wah Jempol yang ini Aku suka topik ini Keren banget Oke teman-teman Semoga para pebisnis Atau juga teman-teman karyawan yang lagi nonton Termotivasi Sampai belibet Saking kerennya Out of the box banget kan tuh Inovatifnya Oke Sampai jumpa lagi di ACSI with Prof.Eco Bareng sama aku Adedianti Dan juga Prof.Eco Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa lagi di video selanjutnya 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 Sampai jumpa lagi di video selanjutnya